Pemirsa, berikutnya baru 3 bulan bebas, aktor Jeff Smith kembali ditangkap dengan kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Polisi menyita narkoba jenis LSD sebanyak 2 lembar dari tangan pesinetron itu. Baru 3 bulan bebas, aktor Jeff Smith kembali ditangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Jeff Smith ditangkap di kediamannya Rabu malam kemarin. Penyidik masih mengembangkan kasus narkoba yang menjerat Jeff namun belum menetapkan tersangka. Sah ditangkap, Jeff masih dalam pengaruh narkoba. Polisi mengungkap Jeff membeli 50 narkoba jenis LSD yang telah dikonsumsi dan tersisa 2 lembar. Jeff diketahui mengkonsumsi hingga 4 lembar LSD per hari. Yang bersangkutan ini menggunakan narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan, dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50. Kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Sebelumnya Jeff Smith pernah ditangkap satres narkoba Polres Jakarta Barat pada 15 April 2021 karena kepemilikan ganja. Saat itu Jeff Smith sempat melontarkan pernyataan kontroversial soal ganja. Menurutnya, ganja tidak layak dikategorikan sebagai narkoba golongan 1. Pesinetron ini kemudian diponis 5 bulan penjara atas kasus tersebut. Tim Liputan AYUS melaporkan.